Kak Luna, boleh cerita hari ini gak sih keulang tahunnya TS Media? Friends TVT, ini ada komunitas yang dibentuk sama TS Media, udah setahun Friends TVT namanya, terus buka bersama-bersama Friends TV, terus juga komunitas yang aku bikin namanya Luf, terus juga ada dari teman-teman skoci, kita kasih sumbangan sedikit, itu di pinggirnya maksudnya, biar selamatan kecil-kecilan lah ya. Ada cerita juga mungkin Kak tadi ngumpulin baju juga? Oh iya, karena kan kita mau punya acara nanti di bulan Juli ya Mer ya? Juli ya, Juli itu, TXX itu temanya sustainability, jadi kita pengen ngajak teman-teman, ya maksudnya hashtagnya temukan sadar mulai, disitu ya kita pengen sedikit reminder lagi buat teman-teman, ternyata masalah lingkungan ini banyak banget permasalahannya, ya salah satunya juga baju bekas, itu kan juga ya kayak masalah juga lah ya, itu jadi limbah juga kan, terus juga masalah air bersih, masalah waste, food, bekas-bekas makanan yang dibuang, terus juga polusi, jadi ya kita pengen apa ya, ya gitu lah, terus ini kick offnya lah, jadi makanya baju bekas itu, daripada dibuang, ya mungkin kan kita bisa memberikan kepada orang yang membutuhkan layar. Tapi apa sih yang membuat kamu concern terhadap permasalahan ini? Apa? Ya karena saya hidup di dunia ini, buminya cuma satu, buminya cuma satu, orangnya tambah banyak, orang yang tidak punya kesadaran juga tambah banyak, yang mengotori bumi, yang enggak peduli, yang mikir bahwa ah, enggak apa-apa, enggak apa-apa, tapi ya dampaknya itu udah kelihatan nyata, maksudnya enggak perlu orang genius banget sebagai profesor untuk bilang itu gitu, pertama banjir, kedua polusi mata, udah pasti jelek, enggak enak dilihat, terus kalau udah numpuk sampah segala macam, musim hujan kayak gini penyakit gitu loh, jadi you don't need to be a genius untuk mikir kayak, oh kenapa kita harus sadar terhadap ini, ya iya, kalau enggak ya siapa gitu, jadi ya sebagai manusia ya kalau kita berakhlak, kita berintelektual, maksudnya kita punya intelektual yang baik, aku rasa kita harus punya kesadaran gitu, makanya kita pengen ngejar, aku pun juga kadang-kadang mesti di-remind lagi gitu, jadi makanya tema namanya temukan sadarmu, jadi bener-bener self-reminder ya, kita juga masih terus belajar, bukan menggurui, bukan ngerasa, oh gue lebih banyak dari lo, lo lebih, gimana, enggak, semua sama, semua sama-sama belajar, semua sama-sama perlu diingatkan, tapi ya kesadaran itu tetap harus dari diri. Tapi si Jo ini sudah banyak gak sih artis-artis yang kamu ajak, atau mereka menawarkan diri untuk ikut bergabung atau apa? Eh, belum sih, kita masih bodoh kacaranya, nanti mungkin kita approach ya. Ya, mudah-mudahan dengan berita-berita ini teman-teman artis mau membantu, ya tapi pasti lah, teman-teman yang kayak cinta gitu kan orangnya sangat aktif ya, dia pengen kita ajak, mungkin Niko, mungkin siapalah semua selebriti lah, yang mungkin punya kesadaran atau punya pemikiran yang sama, mau join, bantu, supaya semakin banyak yang terlibat, semakin banyak yang ngomong, banyak awareness juga. Jadinya banyak teman-teman atau masyarakat juga kayak, oh iya-iya, benar juga ya. Kesadarannya semakin ini ya? Benar, akhirnya jadi kita menemukan sifat sadar ini ya, kemana dia? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.